Satu unit alat berat mulai dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus di jalan Dusun Antapura, Desa Tejakula, akibat banjir bandang beberapa hari yang lalu. Pasya terjadinya musibah banjir bandang di wilayah Banjar Dinas Antapura, Desa Tejakula, kini ribuan warga desa tersebut mulai bisa bernafas lega. Dikarenakan aso jalan yang kemarin menuju Dusun Antapura terputus akibat tertutup material batu besar yang dibawa banjir bandang beberapa hari lalu. Kini mulai dibersihkan oleh satu unit alat berat milik pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun untuk bisa membuka secara penuh akses jalan menuju Dusun ini memerlukan waktu dua hari ke depan. Panjang akses jalan yang tertutup material longsoran ini mencapai 100 meter. Itu pun tertutup total oleh material berupa batu yang berukuran besar dan pohon kayu yang hanyut terbawa banjir. Menurut Kepala BPBD Buleleng, Made Subur menjelaskan, untuk sementara warga hanya bisa melalui jalan ini dengan berjalan kaki. Untuk kerugian material akibat banjir bandang ini ditaksir mencapai 1,4 miliar lebih. Ini dikarenakan puluhan hektare lahan perkebunan durian maupun rambutan hancur diterjang banjir bandang. Ini yang terdampak sendiri berapa banyak? Berapa meter jalan? Buang HP, hampir 100 meter. Susahnya apa Pak? Berarti material besar. Sama? Ini berhentuk baru. Untuk sementara warga sendiri gimana Pak? Akses? Ikut kerja lagi. Aksesnya? Untuk akses sana belum. Masih ikut di apabila. Masih terputus. Sementara itu menurut Kepala Desa Tejakulamade Suwardana menjelaskan, untuk air bersih warga yang terkena dampak banjir bandang telah terpenuhi. Namun untuk memperbaiki jaringan air bersih yang rusak akibat banjir bandang ini dalam proses penyambungan. Kami bebaskan yang mempunyai kelompok itu untuk mengambil air dengan biaya sendiri. Dari hulu sampai ke rumah-rumah mereka itu memakai pipa pet sendiri-sendiri. Tapi khusus dari desa lain, untuk desa itu untuk seluruh rakyat Desa Tejakulamade Suwardana. Untuk kami hampir 16 ribu lebih lah. Untuk kami semua, kami sudah terkapar. Masalah air bersih sudah aman. Sudah aman. Diberitakan sebelumnya musibah banjir bandang melanda banjar Dinas Antapura Desa Tejakulamade Suwardana. Musibah itu dipicu angin puting meliung di laut yang bergerak ke arah bukit dan menabrak bukit. Akibatnya terjadi longsor dan berujung pada terjadinya banjir bandang. Akibat musibah tersebut, 50 kepala keluarga terisolir karena akses jalan satu-satunya terputus di terjang banjir. Putu Ijana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Eh, sudah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Sampai jumpa di sini.